selamat menikmati merupakan isi atau kapasitas suatu ruang yang dapat ditempati lalu bagaimana cara menghitung volume gabungan dari bangun ruang tersebut karena cara menghitung volume gabungan dari bangun ruang memiliki cara yang sama dengan cara menghitung volume sebuah bangun ruang hanya saja perlu menghitung beberapa nilai volume bangun ruang yang terdapat pada gabungan bangun yang diberikan untuk menyelesaikan volume gabungan dari beberapa bangun ruang perlu kalian ingat kembali rumus-rumus yang digunakan untuk mencari volume bangun ruang pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara mencari volume kubus volume balok, volume prisma tegak segitiga, lalu volume tabung, volume bola, volume limas, dan volume kerucut untuk menyelesaikan volume gabungan beberapa bangun ruang kita akan menggunakan rumus dari masing-masing volume bangun ruang tersebut disesuaikan bangun ruang apa yang akan ditanyakan nantinya perhatikan cara menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang berikut cara yang pertama bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya lalu langkah yang kedua hitunglah volume setiap bagian bangun ruang tersebut dan setelah menghitung masing-masing volume dari bagian bangun ruang tersebut kalian jumlahkan jumlahkan volume dari semua bagian tersebut maka hasil akhir yang kalian dapat itulah besar volume gabungan dari beberapa bangun ruang yang ditanyakan untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut hitunglah volume gabungan bangun ruang di samping maka cara menyelesaikannya sesuai dengan langkah mencari volume gabungan beberapa bangun ruang yaitu yang pertama bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya maka dari gabungan bangun ruang tersebut kita bagi menjadi dua bagian sehingga gabungan tersebut terdiri atas bangun ruang kubus dan bangun ruang balok langkah yang kedua hitunglah volume setiap bagian bangun ruang maka kita mencari volume bangun ruang yang pertama yaitu volume kubus dengan rumus S dikali S dikali S dan pada gambar diketahui besar S atau sisi kubus yaitu 8 cm maka kita masukkan 8 dikali 8 dikali 8 hasilnya 512 cm kubik lalu mencari volume pada bangun ruang yang kedua yaitu volume balok ingat rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi besar panjangnya berapa? diketahui pada gambar panjangnya adalah 12 cm lebarnya adalah 8 cm dan tingginya adalah 20 cm maka kita masukkan pada rumus 12 dikali 8 dikali 20 hasilnya adalah 1920 cm kubik sehingga besar volume gabungannya adalah kita jumlahkan volume dari semua bagian tersebut volume yang pertama 512 volume yang kedua 1920 sehingga hasil akhirnya adalah 2432 cm kubik contoh soal kedua tentukan volume gabungan bangun ruang berikut maka langkah pertama membagi bangun ruang menjadi beberapa bagian disini akan dibagi menjadi bangun ruang balok dengan ukuran yang lebih besar ditandai dengan garis berwarna merah dan balok dengan ukuran yang lebih kecil atau balok yang berada di dalam balok besar tersebut ditandai dengan garis berwarna hijau terlihat bagian-bagiannya ya selanjutnya menghitung masing-masing volume dari bagian tersebut volume yang pertama kita akan mencari volume balok dengan ukuran yang lebih besar menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi sekarang kalian perhatikan pada balok yang berukuran besar diketahui panjang balok adalah 15 cm lebar balok sama dengan 8 cm dan tinggi balok sama dengan 6 cm masukkan pada rumus sehingga didapatkan 15 dikali 8 dikali 6 sama dengan 720 cm kubik selanjutnya volume kedua yaitu volume balok dengan ukuran yang lebih kecil kalian perhatikan balok yang berada di dalam balok besar tersebut panjangnya yaitu 5 cm ini panjangnya memiliki panjang yang sama seperti ini yang saya tandai yaitu 5 cm lebarnya lebar balok kecil memiliki ukuran yang sama dengan lebar balok besar sama dengan 8 cm dan tinggi balok tinggi balok diketahui yaitu 3 cm sehingga didapatkan 5 dikali 8 dikali 3 sama dengan 120 cm kubik maka mencari volume gabungan pada soal nomor 2 berikut kita tidak menjumlahkan kita tidak menjumlahkan melainkan mengurangi kenapa demikian diingat kembali untuk mencari volume itu yang dihitung adalah isinya sementara untuk contoh soal nomor 2 balok kecil berada di dalam balok besar dan terdapat ruang pada balok kecil yang tidak terisi sehingga mencari volume gabungan bangun ruang tersebut adalah volume pertama dikurangi dengan volume kedua yaitu 720 dikurangi 120 hasilnya adalah 600 cm kubik contoh soal ketiga tentukan volume gabungan bangun ruang berikut membagi gabungan tersebut menjadi beberapa bagian sehingga didapatkan bagian yang pertama terdiri atas bangun ruang dengan ukuran setengah bola dan bangun yang kedua yaitu bangun ruang tabung selanjutnya mencari volume dari masing-masing bagian tersebut kita ketahui bagian yang pertama itu ialah volume setengah bola untuk mencari volume bola rumusnya adalah 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 karena bola yang diketahui hanya 1 per 2 bagian maka pada rumus kita tambahkan di bagian depan 1 per 2 sehingga 1 per 2 dikali 4 per 3 dikali P dikali R pangkat 3 untuk jari-jari bola kita dapatkan dengan mengurangi tinggi yang diketahui diketahui tinggi bangun ruang tersebut keseluruhannya yaitu 27 cm dan tinggi tabung 20 cm sehingga jari-jari bola didapatkan dengan mengurangi 27 cm dikurang 20 cm hasilnya adalah 7 cm masukkan pada rumus 1 per 2 dikali 4 per 3 dikali nilai P kita gunakan 22 per 7 lalu dikali R pangkat 3 atau 7 dikali 7 dikali 7 sederhanakan 7 dengan 7 habis lalu 4 dengan 2 bisa disederhanakan yang di bawah sisa 1 yang di atas sisa 2 sehingga 2 per 3 dikali 22 dikali 7 dikali 7 hasilnya adalah 718,67 cm kubik selanjutnya mencari volume pada bagian yang kedua yaitu volume bangun ruang tabung dengan rumus P dikali R pangkat 2 dikali T nilai P masukkan 22 per 7 lalu jari-jari tabung besarnya sama dengan jari-jari bola ya yaitu 7 cm 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi tabung yaitu 20 cm 7 dengan 7 bisa disederhanakan yang tersisa 22 dikali 7 dikali 20 sama dengan 3080 cm kubik sehingga besar volume gabungan bangun ruang tersebut adalah volume pertama ditambah dengan volume kedua yaitu 718,67 ditambah 3080 sama dengan 3798,67 cm kubik selamat menikmati selamat menikmati